Jumpa lagi dengan saya Agus Ardiman dari Youtube Arsonika Channel Youtube yang bahas tentang produksi musik dan audio Dari mulai recording, aransemen, editing, mixing, mastering dan juga tentang bisnis musik Nah di video ini sebenarnya juga kegundahan saya Itu dalam arti buat pengguna komputer Mac Jadi sudah lama saya bertahan di 10.15.7 Tapi setelah itu keluar Big Sur Yaitulah pas pertama kali ada prosesor M1 Nah biasanya saya kalau mau upgrade itu selalu menunggu setahun Jadi harus setahun dulu sudah dirilis Baru upgrade Tapi kalau yang untuk Catalina ini Saya sudah dari 5-6 tahun lalu mungkin pakai Jadi belum pindah-pindah karena apa? Karena takut nanti ada masalah Dengan software saya, dengan audio interface saya Nah tapi pada satu titik ternyata ada beberapa software yang mengsyaratkan dia harus pakai MacOS terbaru Saya sekalian bikin video tentang cara yang aman untuk upgrade dari MacOS lama ke MacOS Ventura Jadi saya bikin 5 langkah 5 langkah yang untuk keamanan kita Karena upgrade operating system apalagi di Mac itu tidak bisa sembarang Dan kadang-kadang susah untuk dibalikin lagi Tidak semudah Windows Nah itu jadi makanya saya mau kasih 5 langkah yang bisa membantu kalian untuk menentukan apakah mau upgrade atau enggak Nah langkah pertama adalah pastikan MacMu itu bisa di upgrade ke Ventura Nah caranya gimana? Jadi kita tinggal set saja Nah disini ya Nah jadi ini alamatnya nih Nah itu disitu Compatibility-nya adalah Nah ini Jadi untuk Magu Pro yang Paling tua itu 2017 2017 Jadi kalau lihat tidak ada yang lebih tua lagi dari 2017 Jadi kalau kalian punya yang sebelum 2017 ya emang tidak bisa ke Ventura Tapi kalau yang pakai 2017 itu masih bisa Saya punya Mac Mini yang 2018 Jadi aman ini Nah langkah kedua itu yang penting Yaitu Cek kompatibilitas audio interface yang kamu pakai dengan DAW-mu yang kamu pakai Ya Jadi Bisa saja ada kejadian Itu nanti audio interface itu enggak terdeteksi Bayangin Jadi enggak bisa kerja kan Atau kita harus beli audio interface lain Nah itu kita harus hindari kan Jadi Jangan malas untuk cek dulu Ya Contohnya nih Misalnya saya pakai Apogee Ciduet 2 Ya Nah kita tinggal Googling ini aja Mac Osventura Ya ini ada di website Apogee Compatibility nya Jadi kita klik Ya ini Ya ini Ini saya punyanya yang ini Duet 2 Ya kalau disini tulisannya Compatible Jadi aman Itu yang harus dipastikan dulu Walaupun disini ada Isu yang ini misalnya Duet 2 model Apple keyboard volume button Dan do not work Jadi kalau kita pakai keyboard yang Apple Nanti volume button nya enggak Berfungsi Kalau sebelumnya kita bisa Pakai shortcut keyboard itu Untuk Kerasin atau pelanin Nah tapi bagi saya enggak masalah Karena saya enggak pakai juga Apple keyboard Saya pakai keyboard QWERTY yang logit ya Nah terus ini OLED graphic Can become garbled And pixelated Ya Ini Ini kayaknya ini untuk Mac model Untuk Mac enggak apa-apa Enggak masalah Nah berikutnya Kalau mau cek yang lain Gimana ya tinggal di ini Kalian punya apa Atau saya pakai misalnya Juga ada Stanberg Stanberg QR22C Ya Mac Osventura Ya ini langsung ada di Stanberg Nah ini ada software dan hardware apa Yang kompatibel dengan Mac Osventura Ya Itu Ventura itu yang terakhir ya Sebenarnya udah ada yang baru lagi Tapi masih beta ya Nah jadi tapi yang terakhir ini Per video ini yang dibuat adalah Ventura 13.5 Nah kita lihat Kalau Stanberg kan dia punya software QBS Tapi tadi saya bahas hardware kan Apa audio interface Jadi kita klik hardware Nah ini Nah tadi ada ini QR22C Compatibel Ya Kalau kita pakai Mac yang Pakai prosesor Intel Ya Nah tapi kalau untuk Yang pakai prosesor udah yang terbaru Yang Apple Itu malah native Native itu artinya Ya seperti aslinya Normalnya gitu ya Ini enggak Aslinya atau enggak native Tapi enggak apa-apa Enggak masa yang penting Compatibel Artinya bisa berfungsi Ya Walaupun ini ada catatannya ya 343 Oh ya ini nih Instalasinya Nah harus di update lah Drivernya ya Nah cuman kalau pakai plugin AX yang buat Pro Tools itu Belum dikonfirmasi Bukan berarti enggak jalan Tapi Ada kemungkinan enggak jalan gitu ya Nah saya Saya yakin sih ini masih kemungkinan Dan saya bukan pengguna Pro Tools Yang setiap hari pakai kan Jadi enggak masalah Nah itu Produk-produk lama Nah tapi itulah intinya Itu langkah kedua ya Cek kompatibilitas Audio interface Karena itu penting Jangan sampai kamu harus ganti Audio interface Dan tadi saya bilang DAW-nya juga Kalian pakai apa? Mau pakai Cubase Mau pakai Studio One Update On Live FL Studio Dan sebagainya Cek aja Di Googling juga Jadi misalnya Saya pakai Cubase Pro 12 12 Terus Mac OS Ventura Ya ini ya Standberg support Ya sebenarnya sama yang tadi sih Cuman bedanya sekarang di softwarenya Nah ini Yang udah compatible Itu Cubase Artist 12 Jadi 12 11 masih Masih Disupport tuh Contoh Kita cek DAW Misalnya apa lagi deh Saya mau misalnya Ampleton Live Mac OS Ventura Nah ini Selalu di website Itunya ya Mac Compatibility Live version Yang versi 10 Dan 11 Ya Nah ini Compatible nih ya Live Sebelah Flash 10 Ya Nah paling ada catatan Baca aja nih Ya dibaca aja Ya Apa yang disyaratkan Nah itu Yang langkah kedua ya Jadi jangan lupa Untuk cek Compatibilitas Audio Interface Dan DAW Nah kalau DAW nya Dan Audio Interface Udah aman Nah langkah ketiga Adalah Yang bikin Biasanya Orang itu Males Males banget Untuk Ngerjain Kenapa Karena itu adalah Membuat backup Mac OS Mo Sekarang Yang sekarang ada Nah kenapa ini penting Tapi Males Malesnya karena Wah harus backup Data semua Ke harddisk yang Kosong Nah tapi penting Karena bisa aja Nanti Kita udah upgrade Walaupun tadi Dibilang di langkah Satu dan dua Udah Compatible Ya dan memang Mac kamu bisa Yang di langkah satu Mac nya bisa Tapi di Yang langkah dua juga Compatible dengan Audio Interface Dan DAW Ternyata Setelah di install Masalah Ternyata Nah kalau kita Nggak punya backup Di langkah ketiga ini Kita nggak bikin backup Itu Bakal Susah Untuk Balikin lagi Ke Mac OS Sebelumnya Memang bisa Tapi Ribet Ribet banget gitu Ya Jadi pastikan kamu Bikin backup Mac OS Yang sekarang Yang udah jalan Jadi nanti Kamu bisa balik lagi Ya Nah caranya gimana Jadi yang pertama Kamu siapkan Satu harddisk kosong Ya Kalau disini Saya punya Satu harddisk Yang udah Saya kosongkan Ini ya SSD Yang satu Tera Ya Nah itu jadi Untuk Update Jadi untuk Backup Mac OS Yang sekarang Ya Terus gimana Cara backupnya Jadi ini bisa Bisa kesini Ke website ini Ya Ke supportnya Apple Nanti Saya kasih juga linknya Di deskripsi video ini Nah itu backup Dengan Time Machine Jadi Time Machine Memang fitur dari Mac OS Untuk Backup data Ya Caranya kita ke Sistem preference Dari Mac kamu Lalu search Time Machine Ya ini ya Time Machine Nah ini Ya Nah itu dia akan Backup Apapun Mac OS kamu Ya Ini select Backup disk nya Nah disitu Ada pilihan kan Harddisk saya itu Ada Banyak ya Total 19 terabyte Tapi Saya sudah kosongkan Satu ini Nah itu kita Use disk Ya Available Ya Ya itu Jadi Kita mau Backup Dia bilang akan Backup Atau kita bisa Ke atas ini Kita klik aja Dulu ininya Ya untuk Show Time Machine nya Yang ini Ya Kita klik Nah ini ada tulisan Backup Now Kita Backup Now Ya Langsung dia Preparing untuk Backup Nah ini ya Jadi Sudah mulai Membackup Ya Jadi Ya Ternyata ini butuhnya Sebenarnya 311 Gigaan Ya Gigabyte Gitu ya Kenapa Karena saya pakai Mac mini Yang Harddisk Internal nya SSD nya itu Yang 256 Giga Ya Ini kalau Lebih ini Saya gak tau Itu mungkin ada Data di Harddisk External juga Ikut dimasukin Kali ya Tapi Tadi saya Siapkan 1 tera Ternyata Gede juga Kegedean Sih ya Jadi mungkin Nanti sesuaikan aja Dengan Harddisk Internal kamu Berapa Tambahin sedikit Gitu ya Oke Jadi ini Masih proses Masih 2 jam lagi Ya Jadi Nanti saya skip Kalau udah selesai Backup nya Ya Akhirnya Setelah 2 jam 2 jam lebih Beres Backup nya Jadi datanya Tadi sekitar 311 Giga Ya Kalau di cek Di Harddisk Itu ya Buat backup nya Ini ada Timeless nya Nah itu ya Macintosh HD data Jadi data Ininya ya Data harddisk Saya Oke Nah Langkah selanjutnya Barulah Kita Kalau udah Ada backup Jadi tenang Jadi Jangan lupa Untuk melakukan ini Nah Kita saatnya Untuk install MacOS Ventura Ya Jadi Ya memang Di harddisk nya Harus disediakan Space yang cukup juga Ya Space kosong Di Macintosh HD Ya Oke Cara upgrade nya Kita ke System preference Ya Nah disini ada Software update Kita klik Dia akan checking Updates nya Ya Ya ini ya MacOS Ventura Ya Dia butuh 11,93 Giga Ya Saya cek Harddisk nya Masih ada Lebih dari ini Ya Jadi Sekarang kita tinggal klik Upgrade Now Ya Nah ini kita Mesti tunggu nih Saya gak tau berapa lama Tapi ini gak akurat lah Masa 2 hari ya Gak mungkin Ya nanti Di update lagi lah ya Nah nanti Kalau udah sesuai Saya lanjutkan ya Oke Kita akan mulai install MacOS Ventura Nah ini kita Agree Nah ini ya Continue Akan di install disini ya Kita bisa Ini juga sih Kalau mau lihat Banyak Hardest yang lain gitu Ya Tapi Ya kita pilih yang Macintosh HD lah ya Nah ini ya Jadi akhirnya mulai lah Menginstall MacOS Ventura Ini agak lama nih Satu jam lebih ya Jadi nanti Saya lanjut Kalau udah Selesai Ya Akhirnya Setelah Sejam Udah Beres ya Jadi sekarang Tahap terakhir nih Restart Mac Ya Jadi ya Kalau udah restart Nanti dia akan Ini Akan masuk ke Ventura yang baru Ya Nanti abis itu Kita akan cek Apakah DAW Yang saya pakai Atau Audio interface Yang saya pakai Aman atau enggak Ya Yang saya pakai Yang saya pakai Yang saya pakai Yang Yang saya pakai Yang saya pakai Yang saya pakai Amin Yang saya pakai Yang saya pakai Yang kami pakai Yang saya pakai Yang saya paar Yang nurturing Den거리